Shalom teman-teman, balik lagi bersama dengan saya, Rosan ngajak ngerendung 1 menit. Guys, gue pengen nanya nih sama kalian. Kalian pernah gak sih ngalami kegagalan? Dan pernah juga gak sih ngalami yang namanya keberhasilan? Hmm, kayaknya kedua hal ini pernah kita alami ya. Dan kali ini kita akan belajar dari satu tokoh yang namanya Daud. Daud pernah ngalami kegagalan dan juga keberhasilan ketika dia berperang. Nah, ketika Daud gagal, apa yang dia bisa lakukan? Hmm, Daud berpikir sebuah kegagalan itu bukan segala-galanya. Atau akhir dari kehidupan dia. Tapi Daud menjadikan kegagalan itu sebagai pembelajaran yang sangat penting dan berharga. Untuk menjadikan dia lebih baik lagi. Dan ketika dia berhasil, dia gak lupa sama Tuhan. Dia selalu mengucap syukur dan bersyukur sama Tuhan. Oleh sebab itu guys, ketika kita gagal, jangan kita pesimis, gak bisa apa-apa. Ayo kita tetap move on. Jadikan kegagalan itu pembelajaran yang sangat berharga buat kita. Dan ketika kita berhasil, jangan lupa bersyukur sama Tuhan. God bless!